Salam, seterusnya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Oleh karena itu, kita mengawali persiapan kita atau pendadaran pada saat ini. Bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan roh kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kitung Pasamuan Kristen 211, Baid pertama dan kedua. Kita harapkan sesarengan Kitung Pasamuan Kristen, Ongko Kaliatus Suwelas, Poto Kapisan, Lahan Poto Kali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati Bapak dalam surga, Bapak yang kami kenal dan kami sahabat dalam Kristus Yesus Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya Tuhan saat ini kami menghampiri tahta Tuhan menaikkan syukur Oleh karena rahmat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kami Terlebih dalam kehidupan bergereja Tuhan memelihara kami untuk kesatuan, persekutuan dan kekeluargaan kami Dengan perjamuan kudus yang akan kami terima dan akan kami layankan bersama Oleh karena itu Tuhan berkati persiapan kami pada saat ini Agar saatnya nanti kami layak untuk makan dan minum bersama di meja perjamuan Tuhan Dan mampukan kami agar kami meneladan Tuhan Yesus dalam setiap karya dan pelayanan kami semua Saat ini kami mohon rahmat Tuhan sabda yang akan kami renungkan bersama Roh kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan Dan roh kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan Semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengharapan dan juru selamat kami Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selamanya Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan Kesaksian kitab kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena disitulah engkau diambil Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kitab Kejadian pasal 3 ayat 17-19 tersebut Merupakan bagian dari kisah kejatuhan manusia di dalam dosa Awalnya ketika Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden Bisa dikatakan bahwa manusia itu tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya Mereka tinggal makan apa yang sudah disediakan oleh Allah di Taman Eden Tetapi karena pemberontakannya kepada Allah Maka manusia kemudian diberi kewajiban dan tanggung jawab Untuk mengusahakan sendiri makanan bagi mereka Maka tadi dikatakan bahwa tanah yang menjadi sumber makanan bagi manusia Itu kemudian harus diusahakan atau diupayakan Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu Jika tidak berusaha Jika tidak mengupayakan tanah untuk dihasilkan Untuk menghasilkan Maka manusia tidak akan makan Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Memang bumi akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memang bumi juga akan menjadi tempat untuk manusia berproduksi Sehingga mereka dapat makan Tetapi sekali lagi manusia harus tetap berusaha Bahkan sampai manusia kembali menjadi debu tanah Maka manusia harus mengupayakan makanannya sendiri Nah kalau kita perhatikan dalam mengupayakan makanan bagi manusia Dalam konteks kehidupan manusia awal yaitu Adam dan Hawa Maka mereka mestinya harus bekerja sama Agar kedua orang itu Kedua manusia itu dapat makan dan memenuhi kebutuhannya Manusia yaitu Adam dan Hawa harus bekerja sama Sehingga tanah yang diusahakan Tanah yang diolah Itu kemudian menghasilkan makanan bagi mereka Sudah-sudah demikianlah kehidupan kita Dalam berkomunitas Baik dalam kehidupan keluarga Dan khususnya dalam kehidupan bergerija Kesejahteraan sudah disediakan oleh Tuhan Kebutuhan apapun juga pasti akan dipenuhi oleh Tuhan Tinggal kita mau mengupayakannya atau tidak Tinggal kita mau berusaha atau tidak Kalau kita tidak berusaha tentu saja Hidup kita tidak akan sejahtera Tetapi ketika kita mau berusaha Yaitu menggunakan akal budi pemberian Tuhan Dan kemudian kita mempunyai tekat atau niat Untuk mengupayakan segala sesuatu Demi kebutuhan hidup kita tercukupi Pasti Tuhan akan melimpahkannya Dan memberikannya untuk kita semua Secara khusus juga dalam proses pembangunan gereja kita Tentu Tuhan akan mencukupi segala sesuatu kebutuhannya Ketika kita semua manusia-manusia yang ditempatkan Tuhan Dalam satu wadah gereja Kristen Jawa dan Nukusuman Mau berusaha Mau menggunakan akal budi Mau menggunakan talenta Dan secara khusus juga menumbuhkan tekat dan semangat Untuk memperjuangkan keinginan kita bersama Yaitu pembangunan kompleks GK Citanu Kusuman Dewi Sartika 38 Maka dengan perjamuan yang akan kita terima Dan kita layankan bersama Kiranya menumbuhkan semangat kita Untuk semakin pekerja bersama Untuk sayek Untuk kemudian mengupayakan segala sesuatu Sehingga kebutuhan untuk pembangunan kompleks GK Citanu Kusuman Dewi Sartika 38 Dapat tercukupi sampai akhirnya nanti Tuhan sudah memberi kita lahan Tuhan sudah memberi kita talenta Tuhan sudah memberi kita kepandean Tuhan memberi kita kemampuan Maka tinggal kita meramu semuanya itu Sehingga cita-cita kita bersama Untuk pembangunan gereja Tuhan Dapat terselesaikan dengan baik Mari kita meladan Kristus Dalam pelayanan kita bersama Sehingga apa yang kita upayakan Bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk kehidupan bersama kita Khususnya kehidupan bergereja kita Tuhan memberkati kita semua Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Seperti yang telah diberitakan Dalam warta gereja Bahwa pada hari minggu yang akan datang Kita akan menerima Pelayanan Sakramen Perjamuan Sakramen Perjamuan merupakan sarana Untuk pemeliharaan iman kita Dimana dengan Sakramen Perjamuan itu Kita diingatkan pertama Bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Menunjukkan dan mengingatkan kita Bahwa penyalipan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Adalah dasar keselamatan manusia Yang kedua Sakramen Perjamuan menunjukkan dan mengingatkan kita Bahwa kita semua orang-orang percaya Masuk dalam satu keluarga besar Yaitu keluarga Allah yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Yang ketiga Sakramen Perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita Pada perjamuan sempurna di sorga Sebagai kesempurnaan keselamatan Dan yang keempat Sakramen Perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita Pada pemberitaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Sampai kedatangannya yang kedua kali nanti Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan Pelayanan Sakramen Perjamuan ini Didasarkan pada perjamuan yang dilayankan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan pelayanan Sakramen Perjamuan disediakan Bagi setiap orang yang mau menyadari Dan menyesali dosa-dosanya Serta memohon pertolongan Tuhan Agar dapat melakukan semua perintahnya Oleh karena itu supaya pelayanan perjamuan yang akan kita terima dan kita layankan bersama Bermanfaat bagi kehidupan iman kita Maka mari kita menguji diri kita masing-masing Dan kita bertanya dalam hati kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian Yang pertama apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui Bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak Tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa tersebut Sehingga kita membutuhkan pertolongan juru selamat Yang kedua apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa berdasarkan kasih karunianya Allah telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Yang ketiga apakah kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya Pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sehingga kita dibebaskan dari dosa Dan yang keempat karena kasih karunia penyelamatan dari Allah Apakah kita sudah menjalani kehidupan yang penuh ucapan syukur Dengan cara setia melakukan setiap perintah Tuhan Marilah pertanyaan-pertanyaan tersebut Kita renungkan di saat teduh Dan kita benar-benar merasakan dan mengakui Akan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan Sehingga kita mohon pertolongan Tuhan Agar dapat melakukan semua perintahnya Saat teduh untuk kita semua Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan bersama-sama memberikan kesaksian Apakah kita bersedia untuk menerima dan melayani bersama dalam perjamuan Tuhan Yang akan dilayankan di gereja kita pada tanggal 5 Desember yang akan datang Sudara-sudara apakah sudara-sudara bersedia untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan Dan juga melayani bersama dalam perjamuan Tuhan Yang akan dilayankan di gereja ini Bagaimana jawab sudara-sudara semuanya Kita mengakui dengan sekenap hati akan menerima dan melayani bersama dalam sakramen perjamuan Tuhan Saat ini mari kita memuji nama Tuhan kembali Kita menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 155 Baid pertama dan kedua Kita repai akan sarangan Kidung Pasamuan Kristen 1 Seket Gangsal Potokabisan Lankaleh Paseksi Sayakti Terima kasih telah menonton! 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 Undurlah dari persiapan untuk mengikuti dan melayani perjaman Tuhan Jadilah saksi Tuhan dimanapun sejarah berada dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan penyertaan roh kudus Menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya Amin Terima kasih